Intro Banyugula Sibanyula Ang Antarakan Kawadah Mintuha Tabalong Kota Sarabakawa Masyarakatnya Taat Baagama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal musalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammaba Pemirsa Televisi Tabalong yang insyaallah dirahmati oleh Allah Dalam kesempatan ramadhan kali ini Alhamdulillah Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini Bulan yang penuh dengan kenikmatan Karena memang Islam dalam kehidupan kita merupakan berkah terbesar yang dianugerahkan Allah kepada kita semua Karena Ajaran yang ada di dalam agama Islam itu Semua adalah untuk kebaikan kita semua Untuk kebaikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat Allah ciptakan kematian Allah ciptakan kehidupan Tidak lain adalah untuk menguji kita semua Untuk mengukur sampai di mana Ahsanu amala Ayyukum ahsanu amala Siapa diantara kita yang amalnya yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Televisi Tabalong yang dirahmati oleh Allah Puji syukur juga Kita bisa bertemu Walaupun hanya dibatasi oleh layar kaca Karena Ramadhan kali ini Sangat berarti dan memberi arti buat kita semua Ramadhan bukan hanya bulan Bagi kita untuk menahan lapar dan haus Latihan kesabaran Juga sebenarnya Kalau boleh saya menyampaikan disini Ramadhan adalah merupakan bulan kebersamaan kita Terhadap sesama umat manusia Terhadap sesama kaum muslimin dan muslimat Yang sentralistik biasanya lebih banyak terjadi Di masjid-masjid atau di musola Yang ada di sekitar kita Kita sebagai umat Islam Terutama yang berada di Kabupaten Tabalong Perlu mensyukuri semua ini Sebagai sebuah nikmat yang luar biasa Karena masjid Atau langgar Ataupun musola Bagi kita adalah tempat yang tidak terlalu sulit Untuk didapatkan Jadi Ketika kita ingin meningkatkan Ibadah kita Ketika kita ingin pada tahun ini Ramadhan lebih berarti Bagi kehidupan kita Lingkungan sebenarnya sangat mendukung Kita mendapati musola Atau masjid Dengan para pengurus takmirnya Sejak Bulan Syakban Mereka sudah mempersiapkan Kegiatan-kegiatan takmir Yang itu dihususkan Nanti dimaksimalkan pada bulan Ramadhan Kemudian Masjid-masjid Pada bulan Ramadhan Biasanya Kita temui di samping-sampingnya itu Ditambah Diperluas Sebenarnya Ini sebuah pertanda Ini sebuah peluang buat kita Seolah-olah masjid Atau musola Atau langgar Yang ada di sekitar kita itu Berbicara Ayo Mari kita ke masjid Mari kita berkumpul Di tempat-tempat ibadah Untuk melaksanakan ibadah Secara bersama-sama Jadi tidak melaksanakan ibadahnya Secara sendiri-sendiri di rumah Kebersamaan yang digambarkan Yang disimbolkan dalam bentuk Rumah ibadah Yang banyak kita temui Sebenarnya itu adalah Merupakan Simbol Atau komitmen Atau kesepakatan kita bersama Untuk melaksanakan ibadah Secara bersama-sama Jadi Masjid yang banyak Tersebar di wilayah kita Di perkotaan Di pedesaan Di komplek-komplek perumahan Itu bukan hanya sekedar aksesoris Bukan hanya sekedar pelengkap Sebuah wilayah Apalagi di kabupaten Tabalong ini Masjid Al-Abrar Di komplek Islamic Center Masjid As-Siratul Mustaqim Yang ada di pusat dan jantung Kota Tabalong Itu bukan hanya sekedar pelengkap Tapi disitu merupakan Sebuah simbol Kesepakatan orang-orang Tabalong Untuk bagaimana caranya Agar kita bisa beribadah Secara bersama-sama Dan sekali lagi Bukan dengan sendiri-sendiri Apalagi di bulan Ramadan Kebersamaan itu Misalnya pada saat buka puasa Kemudian dilanjut dengan Salat maghrib berjamaah Dilanjut dengan Isa berjamaah Tarawih berjamaah Jadi Intinya adalah Frekuensi Atau Waktu kebersamaan kita Itu malah lebih banyak Di tempat-tempat ibadah Dan ini sebenarnya Yang dimaksud dengan Berkah Ramadan Pada awalnya Niat kita pada saat Bulan Ramadan ini Bagaimana kita bisa Melatih diri Untuk menahan lapar dan haus Melatih diri Agar kita bisa bersabar Meningkatkan amal ibadah kita Tapi sebenarnya Efek yang kita Terima secara Otomatis Dari ibadah yang kita Laksanakan itu adalah Kita bisa membangun silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita Dengan masyarakat secara luas juga Dengan para kerabat kita Dengan sama-sama kita di masjid Karena sekali lagi Masjid dibangun Untuk membangun Kebersamaan umat Islam Karena apabila umat Islam itu selalu bersama Bersatu Dia tidak akan Mudah untuk dihina Untuk dilecehkan Karena kita adalah sebuah kekuatan yang sangat besar Pemirsa televisi tabalong yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini Kita juga bisa Lebih memaknai Ramadhan itu secara bersama-sama Secara berjamaah Karena apabila kita berjamaah Kita bersama-sama Kita akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Contoh yang paling kecil saja Dari ibadah Kebersamaan itu Bisa kita renungi Misalnya dari zikir Yang dipimpin oleh imam Biasanya di masjid Di akhir-akhir ketika kita mau berpisah Ada zikir Astagfirullah Lil mu'miniina wal mu'minat Disitu terkandung sebuah doa Yang doa itu Bukan cuma untuk Orang-orang yang ada di masjid Tapi juga Untuk kaum muslimin dan muslimat Yang ada di luar masjid Jadi mereka yang berada di luar masjid Yang kebetulan Tidak ikut sholat berjamaah Sebenarnya Mereka Harus berterima kasih Kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di masjid Secara berjamaah Kenapa harus berterima kasih? Karena walaupun mereka tidak sholat berjamaah di masjid Mereka juga turut didoakan Nah langkah indahnya ini Saling mendoakan Bukan hanya mereka yang ada di dalam masjid Tapi mereka yang di luar masjid pun terkena imbas doa Dari orang-orang yang melaksanakan ibadah bersama itu Dan ini apabila menjadi sebuah kekuatan Itu akan mengikat Emosional umat muslim Secara bersama-sama Artinya Kita yang di luar maupun di dalam masjid Itu tidak perlu lagi khawatir dengan saudara-saudara kita Karena kita saling mendoakan Saling memintakan ampun Saling memberikan kebaikan-kebaikan Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi juga untuk orang-orang yang ada di luar sana Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita Baras putih, baras lakatan Andaki sipucukatu Salah dan hilap mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!